Di daerah kalian namanya apa nih guys? Martabak mie telur atau omelette mini Yang jelas jangan jual seribu ya guys, tapi jual tiga ribu Pelanggan tidak akan kecewa dan pastinya akan order kembali Cocok juga buat menu ide bekal anak sekolah Langsung aja siapkan mie instan, ini aku pakai yang rasa soto Pisahkan bumbunya, kemudian kita rebus Ini aku rebus bareng dengan satu buah wortel yang udah aku parut Atau boleh juga dicincang kasar Rebus sampai mateng seperti biasa Kalau udah seperti ini matikan api kompor, kemudian tiriskan Oke lanjut, pindahkan ke wadah lain Tahap selanjutnya, masukkan semua bumbu tanpa terkecuali Jadi bumbunya hanya bumbu mie instan aja ya guys, tanpa bumbu tambahan lagi Oke masukkan satu batang daun bawang yang udah dipotong kecil-kecil Kemudian masukkan dua butir telur ayam Aduk rata semua bahan ini, ini cukup mudah banget dan cocok banget buat ide jualan ya guys Ini udah cukup, lanjut kita ke tahap selanjutnya Panaskan cetakan sambil dikasih minyak goreng sedikit aja Ini dibagi rata gitu ya Kalau teman-teman nggak ada cetakan kayak gini, ayo di order ya guys Buat ide usaha ini banyak banget pokoknya manfaatnya Oke lanjut, setelah minyak panas kita tata seperti ini Satu adonan ini jadi 7 peaches aja ya guys, tapi cocok banget satu buahnya dijual dengan harga Rp. 3.000 Karena hasilnya itu besar dan telurnya itu full banget Cocok juga nih buat bekal anak sekolah apalagi anak itu males banget makan telur Ini cocok banget dimodifikasi kayak gini ya guys Ini dirapikan dan lanjut Kita kasih topping sosis Nah sosis ini bisa juga diganti dengan ayam suwir atau apapun ya guys Ini kita hias seperti ini Di atasnya kita kasih tiga-tiga Nah karena aku itu demen banget pedes Keluarga juga pada suka dengan pedes Ini aku kasih topping cabai rawit ya Kalau buat anak-anak mending di skip aja cabainya Lanjut ini kita balik aja seperti ini Biar di kedua sisi matang semuanya Setelah ditunggu beberapa menit Ini udah mateng dan balik lagi seperti ini hasilnya ya Masih di dalam cetakan teflon kayak gini aja udah ngiler banget Karena ini tuh kelihatan enak banget temen-temen Yuk langsung aja kita pindahkan ke piring dan siap untuk disantap Orang dewasa aja Kalau udah makan ini gak mau berhenti guys Apalagi anak-anak pasti suka banget Nah ini bisa dilihat ya Ini tuh full banget telurnya Kalau mau dijual bisa dikemas di plastik OPP kayak gini Dan bisa dikasih stiker Hayo gimana menurut kalian? Dijual 3 ribu cocok gak nih? Bisa dilihat ya guys Ini tuh full sayur telur Dan bawang daun enak banget Apalagi dicotol pake saus Selamat mencoba Bye Bye selamat menikmati